Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Ikatan Pilot Indonesia meminta kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terkait kebijakan yang mengharuskan penumpang transportasi udara untuk tes PCR. Tes PCR dituding tidak efektif dan hanya akan menambah biaya para calon penumpang pesawat. Terima kasih. Serta surat edaran bernomor SE88 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dinilai akan semakin memberatkan masyarakat yang ingin menggunakan transportasi udara mengingat tambahan biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh calon penumpang. Selain itu, kondisi sektor transportasi udara di Indonesia sejak masa pandemi COVID-19 yang sangat anjlop menjadi salah satu faktor penolakan oleh sejumlah maskapai dan pekerja dirgantara. Ikatan Pilot Indonesia menerangkan bahwa sistem filter udara bernama HEPA yang sudah ada di pesawat komersial dinilai cukup untuk menyaring virus. Kaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 secara global dan khususnya di negara Indonesia, kami sangat mendukung dan berterima kasih atas upaya dan kerja keras pemerintah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 khususnya di sektor transportasi udara, yang semenjak pandemi semakin memprihatinkan. Menurutnya jumlah penumpang yang berimbas berkurangnya jumlah penerbangan, pengurangan pengoperasian pesawat di beberapa maskapai Indonesia. Diharapkan tes antigen dan hasil vaksin yang dimiliki calon penumpang bisa dianggap cukup memenuhi standar bagi calon penumpang seperti yang direkomendasikan oleh WHO, IATA, dan IKAU. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.